Tidak makan banyak, ini adalah tenda-tenda minah yang sekarang seperti ini, tapi ini belum termasuk minah, tapi tidak makan minah jadi satu minah baru. Di depan kita ada pelang hijau, ini adalah perbatasan minah, ada angka tiga, itu adalah perbatasan minah, juga ini disebut wadi muasir. Kenapa disebut wadi muasir? Ketika pasukan kajah ingin menanggungkan kembang, kemudian Allah menghutus puluh ababil untuk menghadap pasukan kajah tersebut. Itu pasukan kajah dikalahkannya di sini, ini namanya wadi muasir ya, wadi muasir. Jadi pasukan kajah itu dikalahkan oleh puluh ababil, disitulah di wadi muasir. Alam talpaya hafa, alam buka biasa hafifil, alam yajah alkaidah umbin katrin wa arsalah alayhi ba'ir nababim. Jadi kutus Allah kepada burung yang sangat kecil, tapi satu burung membawa tiga terikir, tapi terikir tersebut dari neraka jahat. Akhirnya dikalahkanlah pasukan kajah tersebut. Sebelah kiri kita nanti lewat polongan ini ada di atas gunung, tapi tidak terlalu tinggi ya. Itu seperti menara masjid ada polongnya sebelah kiri. Itu kelihatan ya, sebelah kiri ada seperti rupa masjid, tapi kecil ada polongnya. Itu adalah jugu Jabal Kurban. Itu ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam, Kamar? Jujur, Jujur. Kamar? Oh, Jujur. Itu disitu kemudian datanglah Malaikat Ibril menggantikan Nabi Allah Ismail dengan rekor masjid. Itu namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban. Yoloh, Jumunak di lembut saya ke di liat. Kita lagi nyaman. Yoko. Berangkat yang di atas itu uang monang itu adalah istilahnya yang ada di binat. Di mana terpukar jahat melaksanakan ibadah haji, Pakai, Pakai, Ibu. Jep, pernah, Kak? Kiting linahnya di atas. Iya. Di atas gunung tersebut. Jokowi. 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 Sampai kemakaman. Nanti kita ada di Masyar, enggak ada tenda. Ini di Minah masih pakai tenda. Bayangkan kita ada di Padang Masyar. Bersama para sahabat. Jangan lupa untuk kita beri masyarakat. Jangan lupa untuk kita beri masyarakat. Jangan lupa untuk kita beri masyarakat. Dan kita beri masyarakat. Juga sebelah kiri ada tempat parkir, ada tentanya di atas, itu tempat-tempat melontar Jumro. Yang dulu hanya dua lantai, sekarang lima lantai. Sebelah kiri kita ada. Itu yang ada tenta putihnya, yang pertama itu Jumro Ula. Jadi tanggal 10 itu dilewat, Jumro Ula Usta, kemudian hanya Aqobah yang melontar. Itu di sebelah kiri, di sebelah kiri ada tempat parkir, sedangkan sebelah kanan ada angka dua kuning di depan, itu yang dinamakan cerowongan binah kejadian tahun 91. Sebelah kanan, dulu cerowongan itu hanya satu, tapi sekarang sudah dua ya, cerowongan cerowongan binah kejadian tahun 91. Terowongan binah kejadian tahun 91. Terowongan binah panjangnya, terowongannya seperti yang akan kita lewati. Terowongan binah seperti yang akan kita lewati panjangnya. Sepanjang ini terowongan binah, kita lewati ini. Ya Allah, seperti apa, entah nanti kita di padang masa. Haji aja sedunia, umat Islam aja sudah seperti Tuhan. Apalagi waktu di akhiran, nanti hari pembangkitan, semua agama semua isi dunia jadi satu ya Allah. Terowongan binah! Ini sudah kelahan-pelah kena dengkan. Ini tempat tempat rumah anji Indonesia, Malaysia yang harus nyomor dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.